Terima kasih Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam Ya Ibu Kalau memang dia mengingkari Hutangnya tersebut Dan Ibu punya bukti-bukti yang kuat Sekali berupa kuitansi dan yang lainnya Tidak perlu Ibu Sumpah-sumpah pocong karena itu semua tidak ada Dalilnya Tapi Ibu laporkanlah kepada yang Berwajib Terkadang dilaporkan kepada yang berwajib Akhirnya minta uang juga Menyulitkan terkadang Kenyataan yang ada ya mudah-mudahan Allah memberikan Kemudahan kepada Ibu Yang jelas Ibu Kalau Ibu merasa dizalimi seperti itu Tidak perlu Ibu melakukan perkara-perkara Atau ritual-ritual yang tidak disyariatkan Dalam Islam Ya cukup Ibu bersumpah Bahwa Kamu itu dusta Dan apa yang kamu lakukan itu Ya tidak benar Ya dan bahwasannya Kalau kamu memang Kalau kamu dusta seperti itu Saya tidak akan tinggalkan kamu sampai hari kiamat Ya saya akan minta kamu pada hari kiamat Karena pada hari kiamat itu Lebih besar Lebih pahit Lebih agung Adabnya Namun Tapi kalau memang Ibu ada yang bisa membantu Untuk melaporkan kepada yang berwajib Kemudian diusut oleh yang berwajib Dan kemudian Orangnya ditangkap Ya Dan diperintah untuk membayar Maka itu bagus Ya Dan itu yang lebih selamat Wallahualaikum Terima kasihลam Terima kasih. Terima kasih.